Hai hadir kembali di vlog Bivodirvos Hai semuanya di video ini saya sedikan resep dan cara membuat cistik siapapun pasti kenal ya cemilan yang tiada duanya tadi malam saya dan suami nonton TV tidak terasa habis satu keler berdua kalau sudah mulai mengunyah cistik lupa berhenti Ayo kita lihat resepnya berikut bahan-bahan untuk membuat cistik 500 gram tepung terigu 100 gram tapioca 100 gram keju bubuk 100 gram margarine 1 sendok teh garam 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 telur ayam 65 ml santan kelapa 2 helai daun bawang dicincang 2 helai seledri dicincang 1 gelas air putih campurkan bahan-bahan sebagai berikut masukkan tepung terigu masukkan tepung tapioca masukkan keju parut masukkan garam dan bawang putih bubuknya kemudian kita aduk dulu sampai rata kalau sudah tercampur rata masukkan telur bentegak dan santan saya pakai santan yang instan masukkan bawang daunnya seledri dan air sedikit demi sedikit kemudian kita aduk menggunakan tangan saja satu gelas yang saya pakai itu kurang lebih 250 ml airnya diaduk sampai rata sampai semua bahan tercampur jadi satu cara mengaduknya bisa dengan meremas remas dan kalau sudah tercampur bisa dengan membolak-balikkan adonan dari bawah ke atas adonan sudah mulai berat tidak kuat lagi dengan meremas remas dan saya kepalkan tangan saya dan meninjuknya sekarang saya mulai memakai dua tangan karena adonannya sudah mulai berat adonan dibolak-balik dan diremas remas sampai semua bahan tercampur menjadi satu nah diuleni sampai bentuknya seperti ini udah super banget nih setelah ini kita bagi beberapa bagian bentuk bulatan-bulatan seperti bola kasti ini adalah bulatan-bulatan adonan cistiknya siapkan alat pencetak pasta kita buat lembaran cistik dulu disini saya pakai ketebalan pada posisi dua lembar pertama dilipat jadi tiga seperti itu dan diulangi lagi sampai tiga kali kita lipat lagi sampai benar-benar super siapkan beberapa helai kertas kue untuk meletakkan bahan-bahan yang telah kita giling jangan lupa untuk menyimpannya agar tidak ditumpuk ya karena nanti dia akan lengket ini adalah adonan yang sudah saya giling saya letakkan di atas kertas seperti ini dan saya potong sesuai ukuran yang kamu mau tentunya disini saya potong-potong ukurannya sekitar 15 sampai 20 cm per lempengnya dengan menggunakan alat penggiling pasta kembali kita iris-iris adonan ini saya memakai gigi yang kedua yang lebih besar untuk memotong-motong dan mengiris-iris seperti ini lakukan sampai adonan habis dipotong atau diiris dan letakkan kembali hasil potongan atau hasil irisannya di atas kertas atau di atas nampan usahakan untuk tidak ditumpuk agar tidak lengket adalah adonan yang sudah saya iris-iris tadi jadi letakannya seperti ini ya panaskan minyak di bajan dan kita mulai menggoreng adonan cistik usahakan adonan cistiknya terendam oleh minyak kiranya masih ada adonan cistik yang masih lengket bisa dipisah-pisahkan dan sesekali dibalik adonan cistiknya kalau cistiknya sudah agak kekuningan diangkat dari minyak dan ditiriskan ini adalah hasil gorengan cistik saya hari ini bagus kan warnanya siap lebaran pokoknya tunggu sampai betul-betul dingin cistiknya sebelum dimasukkan ke toples atau kelar ini artis belanda ini lagi makan cistik terimakasih telah menonton video saya semoga resepnya bermanfaat selamat menjalankan ibadah kuasa dan jangan lupa untuk subscribe dan like sampai jumpa di video video saya berikutnya hoy hoy bye 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 bye